Sarapan informasimu hari ini akan ditemenin sama narasi pagi bersama Satyadi. Ada kabar nih dari tinjauan sirkuit Formula E oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian Elon Musk beli Twitter. Dan kabar tentang Amerika Serikat yang berencana buka kembali ke Dubes di Ukraina. Terakhir, uji coba ganjil kenyap di jalan tol menjalan arus mudik lebaran. Yuk, simak selengkapnya. Senin kemarin, Presiden Joko Widodo meninjau sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Gak sendirian, Jokowi keliling bareng nih sama Gubernur DG Jakarta, Anies Baswedan. Balapan Formula E seri Jakarta akan digelar Juni 2022 nanti. Waktu meninjau sirkuit balap bareng Anies Baswedan, Jokowi menyampaikan harapannya agar proyek tersebut kelar tepat waktu. Jadi, saat pagelaran tiba, kita bisa nonton balapannya. Untuk trek balapannya sudah siap. Kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk green stand-nya. Ya, masih ada waktu nanti habis lebaran. Dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Dan Gubernur DG Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan, masih ada beberapa bagian yang sedang dikerjakan. Nanti di atas teton-teton ini akan ada pagar yang itu untuk pelindung. Nah itu semua yang sedang dikerjakan. Sama persiapan untuk fasilitas bagi tamu-tamu yang menggunakan mall di sebelah ini. Sementara itu, oposisi di Parlemen DG Jakarta, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengatakan bahwa kunjungan Jokowi tak serta-merta membuat proyek Formula E tanpa masalah. Michael Victor Shanipar dari PSI berkomitmen untuk tetap mengawal program ini agar bisa tetap dipertanggungjawabkan. PSI memang getol menyuarakan penolakan terhadap balapan Formula E di Jakarta. Fraksi PSI bersama fraksi PDI Perjuangan pun tetap berencana mengajukan hard interpelasi atas anggaran Formula E yang menggunakan APBD DKI Jakarta. Ada biaya komitmen sebesar 560 miliar rupiah yang harus dibayarkan Jakpro kepada operator Formula E. Sementara itu, 5 dari 9 fraksi menolak interpelasi digulirkan. Balapannya belum mulai, tapi saling-salibnya udah panas nih di Parlemen. Tapi kok kayaknya di sirkuit malah adem-adem aja ya? Boss Tesla dan SpaceX Elon Musk baru aja beli Twitter seharga ratusan triliun rupiah. Buset, duitnya nggak habis-habis nih kayaknya. Uang yang digelontorkan Musk untuk mengambil alih Twitter sebesar 44 miliar dolar AS atau sekitar 634 triliun rupiah. Saham Twitter melesat 5,7% ke angka 51,7 dolar AS atau sekitar 745,341 rupiah per saham. Usai kabar pembelian Twitter beredar. Sebelumnya, posisi harga saham saat dibeli mask ada di angka 48,93 dolar AS atau 705,407 rupiah. Ketika kesepakatan tuntas, Twitter akan menjadi perusahaan privat bukan lagi perusahaan publik yang ada di bursa saham AS. Para pemegang saham pun akan menerima 54,20 dolar AS atau 781,382 rupiah per saham Twitter yang dimiliki. Untuk mengembangkan Twitter, Musk akan menghadirkan beragam fitur baru dan membasmi para bot yang berseliwaran di timeline kita. Musk memang sudah tertarik pada Twitter sejak beberapa waktu lalu. Dirinya juga pernah mengkritik Twitter perihal kebebasan berbicara di akun pribadinya. Ia bilang kalau Twitter gagal mematuhi prinsip kebebasan berbicara. Setelahnya, Musk mengakui sisi saham Twitter sebesar 9,2% setara dengan 2,89 miliar dolar AS atau 41 triliun rupiah pada awal April 2022. Usai beli saham, Musk sempat ditawarkan jadi direktur kelas 2 dalam Dewan Direksi Twitter, namun tawaran itu ia tolak. Ia sempat menawar 100% saham Twitter sekitar 618 triliun rupiah, hingga akhirnya kini disepakati bahwa Twitter dijual seharga 634 triliun rupiah. Melansir CNBC setelah pemilihan ini beres beberapa bawahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden khawatir bahwa Donald Trump bakal main Twitter lagi. Namun, Trump bilang bahwa dirinya tetap tak akan pakai Twitter. Sebelumnya, ia pernah diblokir Twitter karena tweetannya dianggap mengglorifikasi kekerasan. Gedung putih juga sempat menyinggung kekhawatiran Biden terhadap kekuatan media sosial termasuk Twitter yang bisa menyebarkan disinformasi. Beberapa aktivis HAM pun khawatir dengan konsep kebebasan berbicara yang diusung Musk. Mereka takut kebebasan berbicara di Twitter nantinya malah berujung pada ujaran kebencian yang masif. Wah, Tesla sama SpaceX kayaknya belum cukup nih buat Om Elon. Kita doain aja ya, semoga Twitter lebih baik di bawah pemilik baru. Jangan sampai malah semakin... ah sudah lah. Setelah sempat minggak, Amerika Serikat berencana membuka kembali kedutaannya di Ukraina. Amerika Serikat mengumumkan akan segera membuka kedutaan besarnya di Kiev dalam waktu dekat. Menteri luar negeri Amerika Serikat Anthony Blinken bilang kembalinya kedubes Amerika Serikat menjadi bukti ketangguhan Ukraina melawan invasi Rusia. Blinken bersama Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin sudah mampir ke Kiev untuk mendukung Ukraina. Amerika Serikat pun menjanjikan bantuan 713 juta dolar Amerika Serikat atau 10,2 triliun rupiah kepada negara-negara yang rentan terhadap ancaman Rusia. Melansi Reuters, Amerika Serikat pernah memindahkan kantor kedubesnya dari ibu kota Kiev menuju Lviv pada 14 Februari 2022. Ini disebabkan Rusia yang menambah jumlah tentaranya secara signifikan di perbatasan Rusia-Ukraina. Kedubes Amerika Serikat juga sempat hengkang dari Ukraina dan membuka kantornya di Polandia saat situasi semakin panas. Ngomong-ngomong soal konflik Rusia-Ukraina, Sekjen PBB Antonio Guterres mulai berkunjung ke berbagai negara. Dua hari lalu Guterres mampir ke Turki untuk membahas upaya mediasi antara Rusia-Ukraina. Selanjutnya, ia bertemu dengan Putin di Rusia, 26 April 2022 kemarin. Bahasan utamanya terkait langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik antara kedua negara. Kiev sempat mengajukan proposal untuk membicarakan damai di Mariupol, Ukraina. Namun ditolak melalui menlo Rusia Sergei Lavrov. Alasannya masih terlalu dini untuk membicarakan siapa yang bakal menengahi negosiasi dua negara itu. Namun Lavrov juga bilang kalau Rusia tetap berkomitmen pada solusi diplomatik bersama Ukraina. Beres bertemu Putin, Guterres akan berangkat ke Ukraina pada 28 April besok untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky berdiskusi tentang upaya perdamaian kedua negara. Udah jalan dua bulan, tapi konfliknya masih aja belum beres. Kita doakan semoga Rusia dan Ukraina bisa segera damai ya. Uji coba ganjil genap arus mudik mulai diterapkan, tapi masih banyak warga yang kebingungan. Oh, kok bisa? Rekayasa lalu lintas ini mulai diberlakukan di jalan tol menjelang mudik lebaran 2022. Uji coba ganjil genap dimulai sejak 25 hingga 27 April 2022 di beberapa titik. Tanggal 25 dan 26 April 2022 ganjil genap dilaksanakan pada pukul 11 hingga 1 siang. Sedangkan hari ini ganjil genap dimulai pada pukul 10 pagi sampai 5 sore dan berlangsung sejak kilometer 47 tol Cikampek sampai kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Pihak kepolisian menyebut rekayasa lalu lintas lainnya seperti kontraflow dan one way bisa dijalankan jika terjadi kemacetan parah di jalan tol. Tapi ternyata banyak pengguna jalan yang kebingungan sebab mereka belum tahu menahu perihal uji coba itu. Mereka hanya tahu bahwa ganjil genapi tol baru akan diterapkan pada 28 April mendatang. Imbas uji coba tanggal 26 lalu lintas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 pun tersendat. Kendaraan mengantri hingga ratusan meter dan hanya bisa melaju dengan lambat. Nah, setelah 3 hari uji coba, kepolisian bakal mengelar ganjil genap dan one way lebaran mulai 28 sampai 30 April 2022. Simak ya jadwalnya, jangan sampai kamu disuruh keluar tol karena melanggar ganjil genap. Hari Kamis 28 April 2022 ganjil genap dan one way dimulai pukul 5 sore sampai 12 malam. Lalu Jumat 29 April 2022 akan dimulai pada pukul 7 pagi sampai 12 malam. Lebaran sebentar lagi, artinya arus lalu lintas akan semakin padat. Buat kamu, stay safe ya dan terus patuhi aturan lalu lintas. Semoga lancar mudiknya. Itu tadi, empat penuserapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom dan Matanacua. Sehat selalu ya kawan, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!